adalah syetan maka di awal tadi saya mohon perlindungan kepada Allah dari gunaan syetan yang terbutuk siapa tahu nanti dengan tema syetan, nanti syetan ini masuk kuasakan, baik pemirsa, kami ingatkan lagi bagi sahabat facebook di rumah yang pengen menanyakan sesuatu silahkan tulis di kolom komentar di facebook kita ini, mqtv ini tetap kami ingatkan dalam suasana hari ini, Indonesia bagaimana dunia, kondisi pandemi covid-19 ini, protokol kesehatan untuk dipakai eh mas kok, suruh aja kamu gak ada, pemirsa kalau dulu biar nak ngomongnya insyaallah, wah ada juga insyaallah karena di tempat kita ini di studio kita ini alhamdulillah steril, belum datang disini tetap di tangan di cek suhunya berapa lengkap kalau kita suruhkan nanti dulu kalau sudah di lengkap untuk tugas-tugas yang yang artinya yang yang melaksanakan otomatik kesehatan baik, pemirsa tak sabar lagi kita akan bertanya tentang topik dan tema kita belom hari, tapi jangan lupa ya jangan lupa sebelum itu harus kita catat dulu nanti siapkan alat-alatnya seperti di atas ya kalau di di Al-Quran menjawab ya ada Al-Quran di 45-29 oh itu ya keduluan sama beliau 45 ayat 29 sama 54 dan 53 ya baik ya Allah berfirman inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan jadi Allah yang liru bukan kita buka bukan bukan buka sepakat kalau berfirman Allah berarti harus dilaksanakan harus ya pemirsa makanya saya mencatat juga takut upah temanya apa judulnya apa orang yang mencatat aja lupa apalagi di ada lagi ya ayat ada lagi 54 dan 53 surat 54 ayat 53 ayat 53 baik awzubillahi minasiatonojim bismillahirrahmanirrahim surat al-khamar ayat 53 dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis harapnya wakullu sobirin wakabirin mustator apa kalau tidak nulis ya berarti kamu gak nulis ya ngikutin koran baik 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 pemirsa kita sebelum kita tanya sama beliau sama kalau bahasa saya itu kalau bahasa itu Al-Nurkaram Al-Nurkaram Cak Nurhadi sebetulnya kalau saya gak mantas sejiburnya tadi kita bahas tadi Cak dalam bahasa Jawa Timur dari kakak dalam orang-orang Cak itu seperti itu serposan ada gak ayatnya jadi apa diciptakan oleh manusia apa memang dari sananya itu bahasa-bahasa iya dari Allah dari Allah gitu iya ada ayatnya 30 ayat 22 ayat 22 kita baca ayat ini pemirsa surah Al-Rom ayat 22 yang artinya begini dan diantara tanah-tanah kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi orang yang mengetahui jadi ayat ini jelasnya gimana? jadi bahasa itu yang diciptakan itu Allah maka bahasa paling banyak di dunia itu Indonesia paling banyak? paling banyak karena di Kelinci aja ditemukan bahasa 250-an itu satu kabupaten Kelinci Sumatera Selatan termasuk juga banyak bahasanya bahkan setiap desa itu beda bahasanya itu seperti itu jadi kalau di Jawa kan ada mas kakak cak kakak kalau di Jawa kan kalau di Jawa kalau di Sumatera rata-rata abang kakak kalau cek cek mau laki-laki mau perempuan makanya cek 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 mana kabar cek posan aja cek cek kalau perempuan mening mening itu mening mening falah usah bukan wah kok kita jadi bahasa masalah bahasa tapi penting bang Mirsa gara-gara bahasa yang salah penafsiran itu lah sehingga salah dalam dipahami oleh setiap karena syaitan itu kalau salah bentuk sin 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 itu beda kalau pakai sin tipis dia menjadi pemimpin kalau ini sin besar ini iya syaitan agak monyong kalau pakai sin dia maka sultan itu dari syaitan 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 menun gitu ya sultan aneh sultan aneh sultan artinya kerempuan syaitan baik terima kasih setoran pemirsa tak sabar lagi saya pengen tahu sih ini yang disebut syaitannya apa sebetulnya kok bintang tamu kita malam hari ini memberikan topik tentang syaitan apa sedang memasukkan syaitan maaf pemirsa sekarang kita ngopi-ngopi itu santai tapi ngopi ngobrol perkara termo kita langsung kebawasan saya mau nambahin gimana kalau di banyak kalau di Indonesia kita 7000 bahasa di Indonesia hampir 7000 bahasa jumlah bahasa yang kita yang ditulis mengajangkan di sana dengan di sini beda macam-macam makanya saya tanya masalahnya kalau nanti saya nanya salah sebut nanti betul ya enggak sekarang yang dimana yang mau dipakai kalau berarti dimana dimana bumi-bumi tidak langitmu junjung sekarang yang sedang berada di Sumatra khususnya Sumatra yang di sini artinya bukan cak itu cak beliau ini cak ini cak untuk beliau ini cak ini bukan cak seperti kalau seperti cak berarti bukan cak dong cak ini artinya panggilan kerabatan kedekatan untuk daerah tertentu diantung khusus jawa timur jawa timur masuk jawa 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 nengah bangga emas apa bedanya emas ngeca nanti aja kita bahas maham aku takut salah salah pula kalau enggak tahu itu jangan pura-pura jawa lebih baik itu namanya dulu kemarin ada tema di program MPQ itu ada banyak jujur kalau ngejak sesuai sesuai itu enggak jujur kalau enggak jujur namanya bohong iya iya kurang enggak bohong enggak boleh kembali kembali pada tema temanya sebelum tema kita minum enggak aku haus saya ini sebetulnya itulah kalau bintang tamunya cak norini dia harus nyipulkan ayat kemudian ngopi kenapa agar lupa betul diingat terima kasih cak kita tos oke aku haus makanya alhamdulillah 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 ini ini iya sing oh iya coba ngopi ada talinya ada ya ini suasana ngopi tapi ngopi itu enggak mesin tempat yang mewah tempat yang luar biasa cukup dimana saja yang anda nyaman anda yang sesuai bisa ngopi-ngopi plus dalamnya dapat ilmunya diwarung boleh tapi malam hari ini kebetulan kita ngopinya yang di rumah cak baik cak kembali ke topik mungkin pernah pernah selesai ayatnya sudah dibaca mulai ngopi sudah apa lagi coba buka aja dulu ya kita bukanya surat 1698 coba surat 1698 bahasa arabnya dulu baik awzubillahimina syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim surah an-nahal ayat 98 wa'idha qura'tal qur'ana fasta isbillahimina syaitan rojim artinya apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk Al-Quran ini oke punya hati-hati saya kira jangan main baca aja gak minta perlindungan dari Allah apalagi si syaitan ini makanya di awam saya mohon perlindungan Allah saya kira gak ada ayat gak ada berarti jangankan jangankan sekedar dalam akhita sahari wajah quran aja wajib untuk mohon berlindungan wuiah Allah 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 yang katanya kenapa kenapa kita harus berlindungan wajah quran itu setan itu semua setan kalau gak ta'awus tadi kemasukan setan ikrah rupillah karena ayat ini apa idha quran apabila kamu membaca quran jadi membaca quran saja harus memuang pelindungan kepada Allah berarti apalagi yang lain kalau dia baca pateha bismillah irrohman irrohim tambah ta'awus masih diganggu tak usah diganggu tak usah diganggu apalagi gak baca ta'awus baik pemirsa yuk kita barang-barang mohon perlindungan kepada Allah untuk bangsa dan negara ini agar jangan diganggu oleh jin iblis setan yang terkutuk amin kita aja amin kan belum baca belum ya oke enaknya pemirsa kalau ngobrol ngopi bareng cak nurhadi ini serius tapi santai santai tapi serius sepertinya main-main tapi qurannya ada seperti ini lho paizakoroktal qur'ana kustaizbillah imina syaitan wajib ngeri ini berarti lagi sama-sama cak itu istiazah tapi istiazah tapi caknya enggak saya oh bukan bukan terima kasih selamat menikmati